Pembuatan Jalur Bawah Tanah MRT Jakarta dihadapkan pada area kerja Jakarta. Dengan lalu lintas yang sangat sibuk, gedung-gedung bertingkat, dan berbagai utilitas yang ada di bawah tanah. Untuk itu, tidak mungkin dilakukan metode penggalian drilling dan blasting. Penggalian tunnel dilakukan untuk menghubungkan stasiun-stasiun bawah tanah MRT Jakarta, bundaran HI, Dukuh Atas, Setia Budi, Bendungan Hilir, Histora, dan bundaran Senayan. Penggunaan tunnel boring machine atau dikenal dengan TBM adalah solusi untuk pekerjaan penggalian tanah sekaligus pemasangan segmen-segmen beton pada waktu yang bersamaan. TBM ini memiliki ukuran diameter 6,65 meter dan total panjang 90 meter. Terdiri dari 10 meter cutter head dan seal, serta 80 meter supply strength. Pertama, sebelum memulai penggalian TBM, harus diturunkan sampai kedalaman yang telah ditentukan. TBM diturunkan di lokasi yang sudah dipersiapkan menjadi stasiun bawah tanah MRT Jakarta. Setelah diturunkan, TBM kemudian dirakit dan setiap bagian mesin TBM dipasangkan di bawah tanah. Area lokasi penurunan TBM akan menjadi workshop sekaligus material supporting system TBM untuk mengumpan segmen-segmen beton. Lokasi ini sekaligus menjadi pembuangan sementara material sisa galian. TBM ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu cutter head adalah mata bor yang berputar simultan untuk menggerus tanah secara perlahan. Cutter head ini dapat mengeluarkan air untuk membantu proses penggerusan. Cutter head juga cukup fleksibel untuk menggerus tanah dengan berbagai tekanan permukaan yang berbeda. Mixing chamber adalah tempat material penggerusan tanah yang harus dikeluarkan oleh skru conveyor, lalu diteruskan ke belt conveyor sampai material tersebut dibuang keluar dari tanah. Skru conveyor, mixing chamber, dan cutter head, bagian-bagian ini berkaitan erat dengan tekanan di dalam tanah, hingga ketiga alat ini harus dikontrol dengan sensor tekanan yang menghubungkan ketiganya. Ketika TBM dapat menggerus tanah sepanjang 1,2 meter, maka seluruh mesin pengoboran dihentikan, dan pekerjaan dilanjutkan pada pemasangan segmen beton VKS. Segmen beton ini telah melalui kontrol kualitas yang tinggi, dan dibuat secara pabrikasi untuk mendapatkan keseragaman ukuran dan kualitas. Dengan panjang 1,2, lebar 4,2 meter, dan ketebalan 30 cm, untuk membuat satu lingkaran penuh dibutuhkan 6 buah konsol segmen beton, yang terus disupport dengan supply strength, dan diumpan ke TBM dengan kren khusus pada bagian depan. Tegmen beton yang terpasang ini menjadi tumpuan kekuatan pendorong tenaga hidrolik TBM, dan dikunci pada setiap bagiannya. Selama proses ini, seluruh peralatan dan kru yang ada di dalamnya aman dari kejatuhan material atau tekanan di dalam tanah karena terlindung oleh bagian luar dari mesin TBM. Setelah terbentuk lingkaran dinding beton, mesin TBM dengan tenaga hidrolik kembali mendorong dan memulai proses dari awal. Setiap pekerjaan di dalam TBM dilakukan melalui kontrol kabin, di mana operator mengendalikan semuanya melalui berbagai alat yang berfungsi mengontrol mesin, berdasarkan pemulahan data yang tampil dari monitor, dari data yang dikirimkan dari sensor yang terotak pada bagian cutter head. Sebagai contoh, jika ada beberapa bagian dari cutter head yang rusak akibat dari kesekan material, maka sensor dapat mendeteksinya dan segera dilakukan penggantian bagian cutter head yang rusak tersebut, dengan terlebih dahulu mengosongkan.